Indonesia harus tahu sosok perempuan yang tangguh ini. Ibu Aisyah Hamid Baitlawi adalah adik dari Presiden keempat RI Almarhum Bapak Abdurrahman Wahid atau biasa kita sapa Gus Dur. Usia 19 tahun menjadi Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Jakarta. Sepanjang hidupnya, Ibu Aisyah Hamid Baitlawi dipercaya menduduki posisi pimpinan di berbagai organisasi dan dipercaya menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar selama tiga periode, 1997-2009. Selama menjadi wakil rakyat, beliau memperjuangkan persamaan hak perempuan di segala bidang dan dalam proses pembangunan tanpa hambatan apapun. Tokoh Golkar berkarakter kuat dan berjiwa sosial tinggi ini juga memimpin Organisasi Perempuan Muslim Golkar, Pengajian Al-Hidayah. Di bawah kepemimpinannya, organisasi perempuan bersifat sosial, agama, kesetaraan, dan kesejahteraan ini semakin mandiri, maju, dan modern. Bersama Golkar melalui Al-Hidayah, Ibu Aisyah wujudkan upaya kehidupan berbangsa yang menjamin hak perempuan dan keluarga. Hingga akhirnya, Ibu Aisyah memiliki banyak capaian untuk rakyat dengan merintis lembaga di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Ibu Aisyah Hamid Bailowi punya banyak penghargaan, baik nasional hingga penghargaan internasional Honorary Award Soka University Jepang untuk perannya dalam wujudkan perdamaian dunia melalui pendidikan dan budaya. Kepergiannya di tahun 2018 membuat rakyat Indonesia kehilangan sosok teladan. Terima kasih banyak Ibu Hajah Aisyah Hamid Bailowi, darimu kami belajar bahwa perempuan bisa sejajar, bisa melayani rakyat kecil, tanpa harus meninggalkan fitrah sebagai ibu dalam keluarga. Golkar akan terus memperjuangkan dan mempertahankan perjuanganmu untuk kemajuan perempuan Indonesia. Golkar akan meneruskan kerja baikmu untuk rakyat kecil dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!